PUD Kota Depok terpesih jika kita tidak menemukan kecurangan dari hasil Pilpres dan Pilat. Setuju! 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 Mordeka! Mordeka! Rasul Pilat telah dicurangi oleh siapa? Hei Bang Ben! Oleh keluarga! Masih Pak! Di hari ini, kita berdemonstrasi menuntut tahu si recap. Kenapa? Seperti kita tahu sekarang ya Bang yah. Di Pilpres 2024, kita membutuhkan kecurangan-kecurangan. Kecurangannya ditampilkan melalui KPU-KPU sebagai alat negara dan KPU sebagai jongos penguasa melakukan tindak kecurangan melalui sirekap. Terbukti dari beberapa hasil pemilihan dari pasron nomor 3, banyak suara-suara dari pasron nomor 3 yang diubah. Contoh, di beberapa TPS di Kota Depok, dari C1 Pelano yang di TPS, suara pasron nomor 3 itu sekian puluh, tetapi sirekapnya itu cuman belasan. Dan di sisi lain, suara pasron nomor 2, di C1 Pelano di TPS itu cuma sekian belas, tiba-tiba sirekap sekian ratus, ditambah seratus. Jadi, buat kita pemilu sekarang itu tidak luber, tetapi penuh dengan permintaan dari penguasa, dari istana, untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Nah, disinilah kita sangat-sangat menuntut supaya negara kembali ke kitohnya, negara kembali netral, KPU kembali netral. Kami ingin tolak sirekap. Dan yang kedua, kami ingin pilpres dan pilek diulang kembali. Dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan sesuai dengan kaedah konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, kami juga ingin bahwa hak angket DPRRI disegerakan. Karena dengan hak angket, demokrasi akan dikembalikan. Dengan hak angket, konstitusi akan dikembalikan. Ya, saya rasa ini adalah kedaulatan dan hak daripada kota rakyat. Dan agar hak angket oleh beberapa situasi di DPR segera dikulirkan supaya bisa mengatasi dan menjawab ketantangan atas polemik hasil daripada kerekam KPU. Supaya DPR tetap berjuang untuk menegakkan konstitusi dan tentunya hasil pemilu bisa diperima oleh rakyat Indonesia. Dengan tuntutan kayak gitu, harapannya apa sih? Kami sangat-sangat berharap punya pemimpin yang benar. Pemimpin yang bisa mengalami masyarakat. Kami ingin punya dewan yang sesuai dengan hasil pemilihan rakyat. Kami ingin punya presiden yang sesuai dengan hasil juridila rakyat. Bukan hasil dari kepentingan golongan tertentu. Bukan hasil dari dinasih kerajaan penguasa. Kami ingin pemimpin ini benar-benar lahir dari masyarakat. Bukan lahir dari kekuasaan. Merdeka! Terima kasih, Pak Bersana. Terima kasih, Pak.